Halo Sobat Next Trend, selamat datang di konten tips and trick. Kali ini gue mau kasih tau ke kalian cara menghapus postingan lama Facebook langsung sekaligus. Jadi, kalian gak perlu repot-repot nge-scroll atau mencari postingan-postingan lama kalian, terus kalian menghapusnya satu persatu. Dengan cara ini, kalian bisa ngelakuin atau menghapus postingan lama Facebook kalian dengan satu klik saja. Mau tau kayak gimana caranya? Langsung aja, ini dia selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke Sobat Next Trend, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk menghapus postingan lama Facebook secara sekaligus adalah pastikan aplikasi Facebook kalian udah terupdate atau terinstall dengan versi yang paling baru. Kalau udah, kalian langsung buka aja aplikasi Facebooknya, terus kalian masuk ke halaman profile kalian. Dan, habis itu, kalian klik icon titik tiga yang ada di samping opsi Add to Story. Nah, sekarang kalian klik lagi opsi Activity Lock. Nah, disini kalian bisa langsung menemukan menu Manage Your Posts. Nah, klik menu ini. Habis itu, kalian bisa langsung memilih postingan mana saja yang mau kalian hapus. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mencari postingan lama, kalian bisa memfilternya dari beberapa kategori. Seperti misalnya dari tanggal. Jadi, kalian bisa menentukan postingan tanggal berapa yang sekiranya mau kalian hapus. Misalnya, kita coba di tanggal Februari, tanggal 12. Kita cari. Ternyata nggak ada postingan di tanggal segini. Kita cari lagi di tanggal lainnya. Misalnya, 19 Maret. Nah, ini ada beberapa postingan di tanggal 19 Maret. Ada satu postingan dan di bawahnya ada beberapa postingan lain di bawah tanggal 19 Maret. Nah, ini bisa kalian langsung klik saja. Terus, kalian disini juga bisa pilih nih. Mau kalian archive atau archive atau kalian hapus. Kalau di archive itu kayak disembunyikan dari halaman profil kalian, tapi postingannya tetap ada di data Facebook kalian. Kalau dihapus, itu akan benar-benar terhapus. Selamanya dari data Facebook maupun profil kalian. Tapi, Nah, disini Facebook akan menyimpan postingan yang kita hapus secara permanen ini di trash selama 30 hari. Jadi, nanti setelah 30 hari baru postingan tersebut dihapus secara permanen. Nah, selama sebelum masa batas waktu 30 hari, kalian bisa mengembalikan postingan yang sudah kalian hapus ke halaman profil kalian apabila kalian berubah pikiran. Nah, itu dia tadi cara menghapus postingan lama Facebook langsung sekaligus. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa langsung kalian coba triknya di rumah. Kalau gitu, sekian dulu konten tips and trik kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui informasi seputar berita dunia teknologi yang paling terkini. Kalau gitu, gue Randi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax